Halo, Assalamualaikum pemirsa, selamat berjumpa kembali Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah teknologi menakjubkan SLJ-900 dari China Yang mampu membangun jembatan dalam hitungan hari SLJ-900 adalah kendaraan yang mampu membawa beban keseluruhan 900 ton Kendaraan ini memiliki panjang kurang lebih 91 meter dan lebar 5 meter Kendaraan ini dibuat untuk pemasangan jembatan yang jauh lebih cepat dibanding pemasangan jembatan derek Kendaraan ini dibuat karena pembangunan jalan di China Membutuhkan banyak jembatan untuk melintas di daerah-daerah dan berbukitan Karena banyak jalan layang dibuat maka dibutuhkan teknologi yang mutakhir untuk pemasangan-pemasangan jembatan Mesin SLJ-900 mengangkat dirinya sendiri dan mengangkat sambungan beton jalan untuk jalan layang Tinggal diangkat lalu diletakkan di atas tiang penyangga Selanjutnya mesin SLJ-900 mengambil beton lain dan memasang kembali Tidak perlu derek besar, tidak merusak tanah atau bangunan milik penduduk sekitar Cukup satu kendaraan untuk menyediakan sambungan jembatan Cara kerjanya adalah Pertama kendaraan yang membawa muatan beton mendekati sisi akhir jembatan Lalu dipasang tiang penyangga dan mesin yang mendorong sampai ke jembatan Sampai di ujung jembatan tiang penyangga besar dipindah dari tengah ke ujung kendaraan Selesai barulah beton sambungan jembatan diletakkan Selanjutnya kendaraan mengambil beton sambungan yang baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!